Ini aku bakalan membahas dulu dari penilaian toko, pengikut Apa sih gunanya pengikut toko disi? Dimana penjual dan juga produknya dinilai lebih rendah Bukan karena kesalahan penjual itu Halo teman-teman youtube Kembali lagi di channel youtube aku I Indah Welcome back juga di tips, trik, jualan online Hari ini di titilan non aku bakalan ngebahas lagi tentang tampilan yang ada di toko kalian nih Jadi setelah kemarin di part 1 yang kita bahas itu tentang performa chat Tentang penilaian toko dan juga tentang pengikut toko Nah kalau kalian belum tonton, kalian tonton dulu video yang part pertamanya ya Dan ini yang part keduanya kita bakalan ngebahas tentang voucher toko Jadi sebenernya apa sih voucher itu? Voucher adalah sebuah fitur promosi dari Shopee yang ditujukan kepada penjual untuk pembeli toko kamu ya Nah sebenernya banyak banget jenis-jenis voucher yang ada di Shopee nih teman-teman Yang pertama itu ada voucher toko Yang kedua itu ada voucher ikuti toko Yang ketiga itu ada voucher toko rekomendasi Yang keempat itu ada voucher flash sale Yang kelima itu ada voucher games Selain itu juga voucher yang udah aku sebutin tadi itu ternyata Nggak semuanya bisa diakses oleh penjual loh teman-teman Ada beberapa voucher juga yang emang harus dari tim Shopee-nya kayak gitu Jadi kita langsung aja ngebahas yang voucher yang bisa diatur oleh seller ya Yang pertama itu ada voucher toko Jadi di voucher toko ini terbagi menjadi dua jenis lagi teman-teman vouchernya Itu ada yang pertama voucher toko Dan yang kedua itu ada voucher produk Apa sih sebenarnya beda kedua voucher ini? Jadi yang voucher toko itu sifatnya untuk semua produk Nah sedangkan untuk voucher produk itu lebih dikhususkan untuk produk-produk tertentu Atau teman-teman bisa memilih beberapa produk yang akan teman-teman kasih voucher ke pembeli teman-teman Jadi itu perbedaannya Dan yang kedua itu ada voucher ikuti toko Jadi voucher ikuti toko itu berlaku untuk pembeli yang belum mengikuti toko kamu Dan mengunjungi toko kamu Maka secara otomatis voucher toko akan langsung muncul di halaman toko kamu Dan itu pastinya bakalan buat pembeli Jadi ingin membeli produk di toko kamu dong Tentunya Nah ini kita langsung aja klik promosi saya Kemudian teman-teman ini bisa teman-teman lihat itu banyak sekali ya Ada promo toko, ada voucher, voucher ikuti toko, ada paket diskon, dan koin penjual Nah teman-teman langsung aja pilih yang voucher Nah disini ada yang akan datang berjalan dan selesai Kita pilih buat voucher baru Teman-teman klik itu Kemudian nanti ada pilihannya Ada buat voucher toko dan buat voucher produk Nah teman-teman mau mana pilih voucher toko yang bisa semua produk atau voucher produk yang khusus untuk produk-produk tertentu aja Kita kali ini bakal coba yang voucher toko dulu Nah disini udah muncul semua ya Nama voucher itu teman-teman bisa isi bebas Karena nama voucher itu tidak tampil di layar utama Yang akan tampil di layar utama itu adalah kode voucher Jadi kita coba tulis kode vouchernya ya Sudah kemudian tanggal mulainya teman-teman bisa setting ini Sampai jamnya pun bisa diatur Klik ya Kemudian tanggal selesainya Teman-teman bisa bebas pilih ya Mau sampai bulan berapapun Ini bisa disini sampai bulan Maret Kuota klaim voucher itu bisa kita buat seribu ya Kuota pemakaiannya bebas Bisa seratus Karena cenderung orang-orang itu lebih banyak klaim dulu Daripada gunainya Kayak gitu Jadi teman-teman Langsung Banyakin aja Di kuota klaim ya Nah ini kita tulis dulu Minimum pembelian misalnya Rp189.000 Nah penempatan voucher ini teman-teman bisa juga pilih Ada yang bisa semua halaman Nah ada yang ditampilkan di halaman tertentu Coba kita klik halaman tertentu Nah ini ada di Shopee Live Sama di Shopee Fit Di halaman tertentu Teman-teman mau pilih yang mana Kalau aku lebih suka yang tampilkan di semua halaman Supaya voucher kita itu terlihat Nah tadi teman-teman jangan lupa klik tipe diskon Dan masukkan nominal diskonnya misalnya Rp3.000 Gitu ya Disini juga bisa teman-teman atur Persentase diskon Misalnya diskonnya belanja segitu 2% Kayak gini Atur nilai bisa berapa Misalnya disini buat 20% ya Misalnya kayak gitu kan Tapi disini cuma buat Rp3.000 misalnya Ya gitu Ini bisa Tuh Ya jadi udah diatur kayak gini Dan klik simpan Voucher berhasil dibuat Tuh ya intinya sama aja pembuatannya Nah dan ini yang udah pernah selesai Voucher-voucher terdahulu Itu aku setiap bulan pasti gunain voucher Baik voucher toko Voucher ikuti toko Dan juga Voucher produk ya Tapi aku lebih dominan Gunain voucher toko Dan voucher ikuti toko Oke gini ya Ini akan datang ya Nah dan kita klik voucher yang berjalan Nah ini voucher yang udah pernah aku buat Sebelum-sebelumnya Jadi kita langsung aja Ini ada voucher toko Voucher toko Dan ini voucher ikuti toko Yang aku buat Sebenernya hampir sama pembuatannya Nah ini Nah ini hampir sama pembuatannya teman-teman Jadi kuota klaim tetap aku banyakin Dan kuota pemakaian juga aku samain Karena biasanya orang yang mau beli Baru mengunjungi toko kita Itu akan terpikat dengan adanya voucher Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi pastikan banget kalau kalian udah nonton video ini Kalian harus setting voucher dan buat voucher di toko kalian ya Semoga jualan kalian makin meningkat Dan terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai abis Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel youtube aku ya Ditunggu loh komentar teman-teman di bawah Dadah! Dadah!